Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan Dipudahkan dalam segala aktivitasnya Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras Channel yang belas info-info seputar otomotif Hari ini kembali lagi kita akan mengkomparasi Atau membandingkan antara dua merk yang berbeda ya Dimana sebelah kanan ada Dehatsu Aila Tipe Air Deluxe yang merupakan Aila tertinggi Begitu pula di kiri ada Toyota New Agia GR Sport Yang merupakan Agia tipe tertinggi Dan untuk unitnya sendiri Untuk Aila kita dapat pinjeman dari Astra Dehatsu Radio Dalam Untuk kontak marketingnya ada di bawah Teman-teman yang ingin tanya-tanya Dehatsu Bisa hubungin kontak marketing yang ada di bawah Dan untuk Toyota Agia-nya ini kita dapat pinjeman Dari Menara Astra Auto 2000 Sudirman ya Dan untuk kontak marketingnya juga ada di bawah Yang mau berminat untuk memiliki Toyota Bisa hubungin kontak marketing yang ada di bawah Langsung aja seperti apa perbandingan antara Dehatsu Aila Air Deluxe versus Toyota New Agia GR Sport Langsung aja kita bongkar Lebih dalam Oke langsung aja kita mulai bongkar Seperti biasa kita awali dari depannya terlebih dahulu Baik untuk Dehatsu Aila Ataupun Toyota New Agia Ini keduanya sama-sama dilengkapi dengan wiper kanan-kiri ya tentunya ya Di bawah kacanya standar Dan kita lihat untuk desain dari grill ornamentnya ya Kita lihat untuk Dehatsu Aila disini ada dua garis horizontal yang cukup besar Yang di finishing warna black glossy Lalu ada list ornament berwarna chrome ya Kelihatan tembus kayak di mata lampunya ya Di sebelah kanannya dia ada emblem Deluxe berwarna merah Dan di tengahnya ada logo lambang Aila ya Yang merupakan LCGC-nya Lalu di bawahnya ini di finishing warna black doff Hingga di bumper bawahnya Lalu kita bandingkan dengan Toyota New Agia Di bagian atas dia ada grill ornament Finishing warna black glossy Di tengahnya dia ada lambang Garuda ya Yang merupakan lambang LCGC dari Agia Dan grill ornament bawahnya ini Dari atas sampai bawah motif Anikom Yang di finishing warna black doff Dan untuk Toyota New Agia GR Sport Di bagian kirinya ada logo GR Lalu kita lihat untuk perbandingan lampunya Untuk lampu dari Aila Untuk lampu utamanya dia sudah lampu proyektor Untuk lampu jauhnya masih bolam halogen Begitu pula dengan lampu sainnya juga masih bolam halogen Tapi untuk lampu senjanya Modelnya sudah garis atau string ya Yang terlihat keen look dengan list ornament berwarna silvernya yang tadi Lalu untuk Toyota Agia tidak ada perbedaan ya Untuk lampu utamanya juga sudah proyektor Lampu jauhnya bolam halogen Lampu sainnya bolam halogen Dan lampu sainnya juga model LED kecil Yang berbentuk garis di bawahnya Lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan fog lamp ya Sama-sama bolam halogen Untuk cover dari Aila Dia ada ornamen berwarna black doff Dan ada list berwarna chrome ya Sedangkan untuk Toyota New Agia Dia hanya warna black doff doang ya Dengan motif-motif Anikom Dan ini adalah tampak seluruhan Wajah depan dari Dehatsu New Aila Air Deluxe 2023 Dan ini adalah tampak depan dari Toyota New Agia GR Sport 2023 Dan ini adalah perbandingan antara keduanya Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya Untuk mesin dari Dehatsu Aila Air Deluxe Dan juga Toyota New Agia GR Sport Ini tidak ada perbedaan ya Jadi keduanya sama-sama dilengkapi dengan mesin 1200cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVTi Dimana dengan mesin ini Baik Dehatsu Aila ataupun Toyota New Agia GR Sport Ini memiliki tenaga sebesar 88 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimal 108 Nm pada 4200 RPM Dan kita lihat backup mesinnya untuk Aila Air Deluxe Dan juga Agia GR Sport Sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya Kita lihat dari kaki-kakinya Untuk Dehatsu Aila tipe Air Deluxe Ini dilengkapi dengan velg R14 Warna 2-tone black and silver Dengan profil ban 175x65 ya Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS Dan untuk Toyota New Agia ini tidak ada perbedaan ya R14 juga tapi dia warnanya full black ya Dengan profil ban yang sama juga 175x65 Rem depannya juga cakram yang juga dilengkapi dengan ABS Lalu kita lihat pada atasnya Disini ada emblem dual VVTi dan deluxe ya untuk Aila Dan untuk Toyota Agia GR Sport dia dual VVTi juga Dan juga ada emblem GR Lalu kita bandingkan untuk spionnya Untuk spion dari Aila Air Deluxe Ini dia sewarna body ya Ada lampu sen Pengaturan kacanya elektrik Dan sudah dapat dilipat otomatis Lalu kita bandingkan dengan Toyota New Agia Dia di finishing warna black glossy ya Mau warna apapun mobilnya Dia spionnya warna black glossy Ada lampu sen juga Pengaturan kacanya elektrik Dan dapat dilipat otomatis juga ya Lalu di atas kacanya juga sama-sama Sudah ada talang air juga ya Lalu kita lihat untuk handle pintunya sama ya Baik Aila ataupun Agia ini sama-sama masih model yang jungkit Sewarna body ya Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga sama Sewarna body Lalu kita lihat pada pintu-pintunya Untuk Aila ini dia polos Dan untuk Agia GR Sport dia sudah ada set body molding ya Jadi kalau parkir di tempat sempit tentunya akan lebih aman Untuk proteksi pintu-pintunya Dan kita lihat di bawahnya ini sama-sama ada body kit ya Untuk body kitnya sama-sama sewarna body ya Untuk Aila Air Deluxe seperti ini Dan untuk Agia dia modelnya seperti ini Sewarna body juga Dan di belakangnya dia ada list ornamen berwarna krom Lalu kita lihat untuk roda belakangnya Ini tidak ada perbedaan dengan depannya ya Sama-sama R14 Dan untuk roda belakangnya dia masih menggunakan rim yang masih tromol Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior samping Dari Dehatsu New Aila Air Deluxe 2023 Dan ini adalah Toyota New Agia GR Sport 2023 Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya Kita lihat untuk Aila di atas ini dia sudah ada roof spoiler ya Sewarna body Di tengahnya ada stop lamp Kemudian untuk kacanya dia juga masih standar ya Belum defogger dan ada wafer belakang di tengahnya Lalu kita bandingkan dengan Toyota New Agia GR Sport Ini dia untuk roof spoilernya Di finishing warna black glossy ya Di tengahnya juga ada stop lamp Dan ada logo Toyota di tengahnya Dan untuk kacanya dia juga sama Masih kaca biasa dan dilengkapi dengan wafer belakang juga Lalu kita lihat detail dari lampunya Ini tidak ada perbedaan ya Lampu rem, lampu belakangnya dia sudah LED Tapi untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya Dia masih bola mahalogen Lalu di bawah lampu di sebelah kanan Dia ada logo Aila 1.2R untuk Aila Air Deluxe Dan untuk Agia dia ada emblem Agia GR Sport Lalu di masing-masing ada logo Astra Dehatsu ya Baik Aila dan Agia dia sama-sama ada dua-duanya Kemudian di bagian bumper tengahnya Ini sama-sama sudah dilengkapi dengan dua titik parkir sensor ya Untuk keamanan saat kita mundur Tapi khusus untuk Aila Air Deluxe Dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang ya Sedangkan untuk Agia GR Sport Walaupun tipe tertinggi Dia belum ada kamera belakangnya Lalu pada bumper bawahnya kanan-kiri Di sini ada lampu reflektor ya Dan juga ada motif honeycomb berwarna black Yang menimbulkan kesan sporty dari bumper juga Dan kita lihat baik Aila dan Agia Di sini sama-sama dilengkapi dengan body kit ya Untuk body kitnya Aila Air Deluxe Dia kanan-kirinya sewarna body Di tengahnya di finishing warna black Lalu untuk Agia dari kanan ke kiri Dia sama-sama sewarna body ya Tapi di tengahnya di bawahnya ada model yang cukup sporty Yang di finishing warna black juga Dan ada logo Toyota di tengahnya Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang Dari Dehatsu Aila Air Deluxe 2023 Dan ini adalah tampak belakang Dari Toyota New Agia GR Sport 2023 Dan ini adalah perbandingan antara keduanya Untuk kuncinya Untuk Aila tipe Air Deluxe ini Masih kunci standar ya Modelnya masih colok Di sini ada remote ya Ada tombol lock Saat kita lock Dia nyala lampu sen pada spionnya Dan saat kita unlock Dia juga nyala lampu sen pada spionnya Tapi belum bisa terlipat secara otomatis Karena belum terintegrasi dengan remote Untuk auto-foldingnya Lalu karena ini masih kunci colok Jadi untuk membuka Ataupun mengunci Harus selalu dari remote ini ya Kita buka Kita pencet remote-nya ya Lalu kita lihat interior dalamnya Berbeda dengan kunci Aila yang masih colok ya Untuk Toyota Agia GR Sport Dia sudah kiles atau smart keys seperti ini ya Di sini ada tombol lock dan unlock Di belakangnya ada logo Toyota ya Saat kita lock Dia nyala lampu sen Tapi sama Belum bisa terlipat otomatis Dan saat kita unlock juga sama Hanya nyala lampu sen aja ya Dan karena ini belum smart entry Walaupun sudah kiles Jadi untuk membukanya Kita tetap harus dari remote ya Lalu untuk membukanya Kita tarik ini aja Kita lihat interior dalamnya Untuk door trimnya disini Di dominasi warna black ya Disini dia ada motif berbahan kain ya Dengan garis-garis warna merah Kemudian di bagian armrestnya sini Di finishing warna silver ya Ada laci kecil disini terbuka Ada tombol-tombol pengaturan kaca-kaca jendela Dan untuk handle pintunya sudah dilapis chrome Di bawah disini ada satu buah cup holder Satu door pocket dan satu buah speaker Kita masuk ke dalam Untuk dashboardnya disini juga bahannya hard plastic Warna black semuanya ya Dari kanan sampai kiri Untuk model kisi-isi AC kanannya Bentuk lingkaran Dan ada ornamen warna chrome ya Lalu disini ada tombol-tombol Untuk pengaturan kaca spionnya ya Ada untuk melipat spion Jadi sudah bisa dilipat spionnya Dan juga untuk mengatur kaca-kacanya Lalu disini dia ada laci terbuka Kemudian untuk Nyalakan mesin Dia masih kunci colok seperti ini ya Kemudian di bawah sini Dia untuk membuka cup mesinnya Tinggal tarik dari sini Dan di bawah tentunya ada gas dan rem saja ya Karena kebetulan yang kita bongkar kali ini Adalah yang tipe mati Untuk bahan joknya Ini bahan jok aslinya Yang masih standar ya Atau pakai bahan fabric ya Lalu untuk pengaturan sadarannya Dia masih manual Tidak ada pengaturan ketinggian jok ya Jadi tidak bisa dinaik turunin Tapi sudah ada maju mundurnya ya Dan maju mundurnya juga masih manual Dan di bawah sini Dia ada tuas untuk membuka tanki BBM Dan juga untuk membuka bagasinya Harus buka dari slot yang ada di sini dulu ya Baru bisa buka bagasi belakangnya Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya Di kanan kirinya ada ornamen warna silver Di tengahnya ada logo Deatsu berwarna chrome Dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi Lalu di sebelah kiri disini ada tombol untuk pengaturan audionya juga ya Kemudian kita lihat untuk setirnya ini dia fix ya Tidak bisa diatur naik turun Ataupun maju mundur juga belum bisa Lalu di sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya Dan di sebelah kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya Untuk menyalakan mesin kita injak rem yang panametic Lalu kita colok dan putar kuncinya Nah saat dinyalakan tampilan dari kombinasi meter atau speedometernya seperti ini aja Jadi dia masih analog atau masih manual ya model jarum jam Untuk RPMnya sebelah kiri Kemudian di tengahnya ini yang besar adalah kecepatan Dan di sebelah ada MID kecil ya Lalu ada indikator untuk peringatan pintu yang masih terbuka juga Kemudian ada rem parkir juga Lalu ada bahan bakar di sebelah kanan Untuk MIDnya ya standar juga ya Ada auto trim kemudian jarak yang sudah ditembuh Terus kemudian indikator untuk BBM Jadi secara situr untuk kombinasi meternya Yang masih standar atau masih analog seperti ini Kita ke tengah Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya Dan dia untuk openingnya dia ada gambar aila seperti ini Lalu kita lihat fitur di dalamnya ya Disini langsung terkoneksi dengan radio Kemudian untuk fitur lainnya dia ada USB Bisa Bluetooth juga Kemudian untuk mematikan layarnya ya Kalau biar nggak silo gitu Kemudian disini ada butuh musik dan pengaturan ya Lalu saat kita pindah ke mundur Dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya ya Seperti ini Jadi sudah lebih aman Kalau saat kita lagi parkir mundur Lalu di atasnya disini Untuk sisi AC utamanya ya Ada dua blower Dan kita lihat pada center cluster-nya ini Dia di finishing warna black glossy Di tengahnya Kanan kiri warna silver ya Jadi tampak elegan juga Di sisi tengahnya ini Dan kita lihat disini di bawah audio Dia ada tombol untuk menyalakan lampu hazatnya Dan untuk pengaturan AC-nya Ini sudah digital semuanya ya Untuk tombol-tombolnya Untuk mengatur kipasnya disini Kemudian tombol off-nya Disini untuk mengatur rotasi atau sirkulasi udaranya ya Bisa rotasi di dalam aja Ataupun udara dari luar Kemudian ada pilihan max cool juga langsung Kemudian ada untuk menyalakan AC-nya Dan di sebelah kiri Untuk mengatur temperaturnya Jadi secara fitur sih lumayan ya Karena sudah menggunakan pengaturan yang digital Untuk pengaturan AC-nya Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya Atau laci kecil disini Dan disini sudah dilengkapi dengan satu buah power outlet ya Kalau mau ngecas jadi Tinggal tambahin alat colok aja Untuk ngecasin pun disini Di bawah sini dia ada dua buah cup holder ya Yang terbuka Kemudian kita lihat untuk tuas transmisinya Modelnya seperti ini Disini ada ornamen warna chrome ya Kemudian di bawah ini dia listnya Ada ornamen warna silver Lalu ada pilihannya untuk parkir Mundur, netral, drive 3 dan 2 ya Jadi untuk gigi paling rendahnya Dia hanya maksimal di 2 Nggak ada gigi satunya Lalu untuk model rem tangannya Dia model tarik seperti ini Untuk tombolnya dia sudah dilapis chrome Lalu disini juga dilengkapi dengan console box ya Dan console boxnya ini Nggak terlalu besar ya Tapi lumayan lah buat penyimpanan ya Bisa membantu untuk menyimpan barang-barang Yang lebih kecil mungkin Biar nggak berantakan Dan untuk ukuran console boxnya ini Juga dia kurang tinggi nih Kalau dibuat armrest Jadi mungkin hanya fungsinya Lebih ke console box saja Di depan sini juga ada laci utamanya Yang cukup besar ya Untuk penyimpanan buku service manual Dan menyimpan barang-barang lainnya Seperti ini nih Penuh banget ya barangnya Jadi bisa disimpan disini lumayan Kita tutup aja Lalu di atas ini juga dilengkapi Dengan airbag untuk penumpang depan Jadi sudah ada airbag kanan-kiri ya Di bagian depan Kemudian untuk model Kisi-kisi AC sebelah kirinya juga sama Lingkaran dengan ornamen warna krom Di bagian atas Di depan penumpang depannya Tentunya ada sun visor ya Disini ya Tapi belum dilengkapi dengan kaca Dan juga lampu Lalu disini juga ada pegangan tangan ya Modelnya fix Nggak bisa dilipat-lipat Lalu di tengah ini juga dilengkapi Dengan lampu cabin ya Dia masih warna kuning Lalu di sebelah kanan ini Juga dilengkapi dengan Sun visor untuk bagian pengemudinya Pada joknya juga tentunya Dilengkapi dengan seatbelt ya Dengan tiga titik penguncian Yang sudah dilengkapi dengan teknologi protensioner Dan force limiter untuk keamanannya Begitu pula dengan seatbelt penumpang depannya Juga tiga titik penguncian Dan di atas ini untuk model headrestnya Dia masih model yang nyambung dengan bangkunya ya Jadi nggak bisa dilepas-pasang Jadi nyatu seperti ini Dan kita lihat detail dari joknya Ini sebenarnya dia bahannya masih fabric ya Cuman ini sudah dikasih sarung jok Jadi tampak kelihatan kayak ada kulitnya gini ya Lalu di bawah sini Dia dilengkapi dengan satu apar Dan satu set karpet alas Untuk door trimnya Untuk Toyota Agia GR Spot Ini sama sekali tidak ada perbedaan Sama sekali ya Jadi sama persis dengan yang dimiliki Dehatsu Aila Air Deluxe Lalu di bagian dalam Di bagian karpetnya aja Dia ada logo GR ya Karena ini yang tipe GR Spot Lalu kita masuk ke dalam Nah di dalam juga dashboardnya Tidak ada perbedaan disini Sama-sama bahan hard plastik Warna hitam juga ya Isi-isi AC-nya juga sama Ada lingkaran warna krum juga Dan bedanya untuk penyalakan mesinnya Dia sudah tombol smart engine seperti ini ya Dan ada logo GR-nya seperti ini Dan untuk pengaturan kaca spionnya juga sama Sudah bisa dilipat otomatis ya Disini ada tempat penyimpanan terbuka Dan di bawah dia ada gas dan rim saja Kemudian untuk joknya Ini tidak ada perbedaan juga ya Jadi bahannya fabric warna hitam Di tengahnya ada motif-motif Berwarna merah dan warna silver ya Lalu untuk pengaturan sandaran juga sama Masih manual Tidak ada pengaturan ketinggian jok juga sama Dan untuk maju-mundurnya juga masih manual Untuk setirnya dia modelnya sama ya Tiga sepok Kanan-kirinya ada ornamen warna silver Di sebelah kiri ada tombol-tombol Untuk pengaturan audio ya Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome Dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi juga Tapi di bawahnya untuk yang tipe GR Spot ini Agia sudah ada logo GR-nya Untuk menyalakan mesin beda dengan Aila yang masih colok ya Untuk Agia ini simple karena sudah smart engine Atau sudah kiles ya Jadi kita injak rem aja Lalu tekan tombol smart engine-nya Nah saat dinyalakan tampilan dari speedometer-nya Tidak ada perbedaan sama sekali dengan Aila ya Kita langsung ke tengah aja Di tengah disini juga sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya Dan saat dinyalakan mesin dia ada tampilan logo GR Seperti tadi ya untuk openingnya Dan kita lihat fitur-fitur di dalamnya Disini dia ada koneksi ke USB ya Kemudian masih ada untuk nyetel DVD juga Ada radio dan M Toyota ya Untuk pengaturan lainnya disini ada iPod, auxiliary Kemudian bluetooth Dan untuk koneksi ke telepon juga Jadi untuk Agia ini dia belum bisa mirroring juga ya Walaupun tipe tertinggi Dan kita lihat model dari center cluster-nya untuk Agia ini Dia juga di finishing warna abu-abu glossy di bagian tengahnya ini Kanan-kirinya ada ornamen warna silver ya Jadi tampak elegan juga Dari dashboard atau center cluster-nya ini Kemudian di bawah audio disini juga ada tombol lampu hazard Dan untuk pengaturan AC-nya juga sama Tidak ada perbedaan ya Jadi sudah digital seperti ini untuk tombol-tombolnya Lalu di bawah ini juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil Dan juga dilengkapi dengan satu buah power outlet di sebelah kiri sini Di bagian sini juga ada dua cup holder ya Sama ya untuk tuas transmisinya juga sama Dan disini juga Matic-nya 4 percepatan Dan gigi rendahnya juga sama Maksimal di gigi 2 saja Dan disini dia untuk rem tangan sama ya Model tarik juga Dan disini ada satu cup holder di belakang Di depan sini juga ada laci utama yang cukup besar juga ya Untuk penyimpanan Dan di atas dashboard sini juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depannya Dan kisi-kisi AC sebelah kirinya juga ada ornamen warna kromnya Dan untuk yang lainnya ini juga tidak ada perbedaan ya Baik untuk seatbeltnya Juga disini tiga titik pengungsian Untuk driver dan juga penumpang depannya Kemudian headrest-nya disini juga sama Masih model yang nyambung Atau istilah kasarnya model pocong ya Dan banjoknya seperti tadi Dia juga sama bahan fabric dengan motif-motif di tengahnya ya Dan di bawah ini ada satu apar dan satu karpet alas Karena yang GR Spot Jadi karpetnya ada logo GR Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya Kita buka Nah untuk door trimnya Tidak ada perbedaan dengan depannya ya Jadi didominasi warna black Kemudian disini untuk handle pintunya sudah dilapis krom Di armrest-nya juga ada lapisan warna silver ya Disini ada tempat penyimpanan terbuka kecil Kemudian disini ada tombol untuk power window-nya Atau untuk matur kaca jendela belakangnya Di bawah ada satu buah cup holder ya Dan ada tempat penyimpanan kecil banget Dan disini dilengkapi dengan satu buah speaker Untuk speaker belakangnya Oke kita masuk ke dalam Sekarang kita di baris kedua Interior dari New Daihatsu Aila tipe Air Deluxe ya Dan sara ruang cabin walaupun mobil kecil Tapi di dalam ini Dia tidak terlalu sempit ya Menurut saya masih oke Disini ada jarak ya Antara kaki saya dengan jok depannya Walaupun jok depannya sudah mundur Dan di bagian headroom-nya Disini juga dengan tinggi saya 167 Juga masih ada jarak lumayan ya Sekitar 5 jari lagi ya Jadi masih cukup nyaman Dan disini juga dilengkapi dengan pegangan tangan Tapi fix ya Tidak bisa dilipat-lipat Lalu untuk joknya juga dilengkapi dengan seatbelt disini Untuk bagian kanan seatbeltnya 3 titik penguncian ya Di bagian penumpang kiri juga 3 titik penguncian Namun untuk yang di bagian tengah Dia hanya 2 titik penguncian saja Lalu di atasnya sini Dia sudah dilengkapi dengan headrest Kanan-kiri ya Namun untuk bahan joknya ini sama Masih bahan fabric Cuman ini sudah disarung ya Lalu di bagian depan disini Ada 2 kantong saku Kanan-kiri ya Untuk tempat penyimpanan juga Dan di belakang sini ya Ada cup holder Bisa taruh disini Tapi tidak dilengkapi dengan Power Outlet di bagian belakang ya Dan di bawah dilengkapi dengan Satu set karpet alas Sekarang kita bandingkan Untuk interior baris kedua Dari Toyota New Agya GR Spot ya Kita buka Disini untuk bagian door trimnya Tidak ada perbedaan sama sekali ya Termasuk disini Middle pintu yang dilapis krom Di bagian amresnya juga Di finishing warna silver juga Ada tempat penyimpanan kecil Di bawah juga ada cup holder Dan satu buah speaker Kita masuk ke dalam Nah sekarang kita sudah berada Di interior baris kedua Dari Toyota New Agya GR Spot ya Secara ruang cabin Untuk dimensinya Tidak ada perbedaan ya Baik untuk legroomnya Dan juga untuk headroomnya Juga sama persis Dan disini juga ada Pegangan tangan juga ya Lalu kita lihat Untuk seatbeltnya Untuk yang Agya GR Spot ini Dia sudah ada 3 seatbelt Dengan 3 titik penguncian ya Baik sebelah kanan Tengahnya juga 3 titik penguncian ya Kalau Aila kan Tengahnya tadi Dia hanya 2 titik penguncian Dan di sebelah kiri Juga 3 titik penguncian ya Kemudian untuk headrestnya Juga ada 3 ya Untuk Agya ya Jadi kanan kiri Di tengahnya juga ada headrest juga Lalu untuk banjoknya Tentunya sama dengan depannya Dan bedanya Untuk Agya Dia sudah ada isofix ya Kalau Aila Dia belum ada isofix Jadi kalau mau nambah Kursi baby Tentunya tinggal ikat saja disini Lalu di depan ini sama Dia ada 2 kantong Kanan kiri Dan di bawahnya Dia untuk karpetnya Yang tipe GR Dia ada logo GR nya Sekarang kita bongkar Perbandingan bagasinya Secara dimensi Tentunya saya pikir Gak ada perbedaan ya Tapi gak ada salahnya Kita cek ya Untuk membukanya Baik Agya ataupun Aila Ini gak bisa langsung dari belakang ya Tapi harus Ditarik dulu Tuas yang ada Di kanan Jok dari pengemudi ya Baru bisa kita Buka belakangnya ya Karena ini tadi sudah kita buka Jadi kita tinggal Buka aja dari sini Nah ini Untuk bagasinya Ini walaupun mobilnya kecil Karena mobilnya hanya 2 baris Dan tergolong City car ya Atau LCGC Yang hatchback Jadi ini Cukup lega ya Walaupun mobil kecil Dan menariknya Untuk Aila Itu dia biasanya Langsung dapat gratis Ini nih Cargo net Dan juga di atasnya ini Juga ada separator Atau penutup bagasi ya Dan ini bahannya cukup tebal Jadi kalau buat naruh Barang-barang Masih bisa ya Disini yang barang-barang ringan Untuk hiasan mungkin Dan ini bisa Disangkutin juga ya Supaya dia bisa Ketarik juga Kalau bagasinya dibuka Lalu kita lihat Disini untuk Ban cadangannya Untuk ban cadangannya Dia masih Menggunakan velg yang standar Sekarang kita bandingkan Untuk Agia ya Bukanya sama ya Harus dari depan Baru bisa diangkat seperti ini Dan secara Bagasi Luasnya Tentunya tidak ada perbedaan ya Dan disini juga Mendapatkan separator juga Atau penutup bagasi Kita bisa Ikat juga ya Disini Dan ini juga bisa Dilipat nih Baris ketiganya ya Dan pelipatannya Dia sama Seperti ini Dan kita lihat Untuk Ban cadangan dari Agia Dia juga sama ya Jadi Masih ban Dengan velg yang standar Seperti ini Oke kita tutup Nah tadi kita sudah Membongkar perbandingan Antara Dehatsu New Aila Air Deluxe Versus Toyota New Agya JR Sport 2023 Nah teman-teman Kira-kira bisa Pilih mana Kira-kira mau jadi Tim Aila Atau tim Agya Kalau teman-teman Berminat ingin memiliki Dehatsu Silahkan hubungi Nomor yang ada di bawah Begitu pula Kalau berminat Untuk memiliki Toyota Ada juga Nomornya di bawah Langsung aja Di hubungin Silahkan tanya Promonya Hitungan kreditnya Atau kalau mau tes Strip dulu Juga tentunya Akan dibantu Sama salah satu Marketing dari Masing-masing merek Dan kalau Bapak-Ibu ingin tahu Harga lengkapnya Jangan lupa Untuk cek di kolom Deskripsi Oke sampai disini dulu Video kali ini Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk share video ini Lalu dukung channel ini Dengan cara klik tombol like Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman Selalu udah Pernotifikasi Video-video terbaru Dari Kacamata Di Pras Segala konten Dan isi dari video ini Merupakan sudut pandang Jika ada kekurangan dan kesalahan Mohon dimaafkan Dan silahkan berikan masukan Di kolom komentar Saat di Pras pamit untuk diri Sampai ketemu Di video-video yang akan ditetang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh